Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat para peserta ESRI Indonesia Mining User Group Virtual Event 2020 Perkenalkan, nama saya Farib Rahman Saya dari PT Brokol berkedudukan sebagai GIS Engineer dan koordinator untuk pengembangan GIS di PT Brokol Pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini saya akan mencoba menyampaikan materi dan sharing tentang pengembangan GIS yang sudah dijalankan di PT Brokol Pengembangan aplikasi pengembangan GIS Enterprise di Brokol untuk Enterprise GIS ini baru berjalan sekitar 1 tahun saja Jadi menurut saya nanti bakal perlu lagi banyak belajar banyak berkolaborasi dari ESRI sendiri ataupun dari rekan-rekan di sini semuanya karena menurut saya banyak yang perlu di improve banyak yang perlu dikembangkan untuk lebih optimal lagi pemanfaatan GIS ini terkait support operasional dan produksi batu bara di perusahaan saya Selanjutnya kita akan coba masuk ke materi yang akan saya sharing Baiklah saya akan coba langsung mulai untuk memaparkan mengenai pengembangan GIS Enterprise yang dilakukan di PT Brokol sampai dengan saat ini untuk proyek pertama yang akan saya share yaitu tentang pengembangan online base map application secara singkat online base map ini adalah sebagai aplikasi yang menyajikan data citra satelit ataupun foto udara dan fitur-fitur tematik lainnya yang diperlukan dalam satu peta dan berbasis online jadi user akan dapat dengan mudah mengakses informasi dari data-data geospersial tersebut kita coba mulai dengan pengenalan interface aplikasi dulu interface aplikasi ini saya menggunakan web application builder yang sudah include di dalam platform GIS Enterprise tools-toolsnya GIS Enterprise ini cukup membantu terutama web application builder ini di sana ada beberapa banyak template yang bisa kita gunakan sebagai base template untuk menyajikan aplikasi dan membuat aplikasi semacam ini ya yang saya pilih adalah salah satu web apps ini karena dia memiliki fitur untuk time series analysis seperti apa nanti kita lihat dulu komponen-komponennya yang ada di dalam web apps tersebut nah tentu saja komponen utama dari web apps ini adalah map area map area ini berfungsi sebagai fitur untuk menyajikan data geospersial ya nah nanti semua layer akan bisa di overlay kan di dalam satu map area ini nanti kita tinggal pilih mana yang perlu diaktifkan dan tidak perlu diaktifkan sesuai dengan kebutuhan nah untuk area tambang brokos sendiri saya bagi garis besar menjadi 3 ya area 1 area 2 dan area 3 oke kita lihat tools berikutnya apa disitu ada zoom in dan zoom out tools karena kita mengembangkan aplikasi berbasis peta dinamis ini tentu saja sebagai tools dasarnya adalah navigasi tool untuk zoom in dan zoom out ya karena ini sangat diperlukan untuk memperbesar tampilan dan memperkecil tampilan sesuai kebutuhan yang kedua nah ini tools yang saya sangat membantu yaitu tools swipe button nah ini toolsnya bisa digunakan untuk melakukan analisis dari beberapa layer yang berbeda waktu pengambilan datanya nanti kita lihat seperti apa yang ketiga tentu saja ada tools measure measure ini ada measure jarak ataupun measure luasan ya pak ya nah selain tools tadi itu sebenarnya ada base map selector ya di kotak putih yang ada 4 kotak tersebut itu untuk memilih base map tampilan base map yang ada di map area ini nah kemudian jika kita klik tombol swipe tadi dia akan muncul pilihan layer untuk menentukan layer mana yang akan menghilang ketika di swipe dan mana yang akan stay ketika di swipe nah disitu ada menunya untuk pemilihan layer-layer yang akan di swipe dan tidak nah itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa ketika di klik itu juga dia akan muncul bersamaan juga adalah panel garis panel untuk geserannya jadi mana layer yang akan dihilangkan sesaat itu itu akan disapu oleh panel itu ya ada dua pilihan panel yang ada menurut sebenarnya ada yang geser kiri kanan ada juga yang geser atas bawah tapi dalam aplikasi ini saya pilih yang geser kiri kanan saja itu akan bergantung dengan selera masing-masing silahkan saja nah dari pengenalan tools tadi kita mencoba lakukan aplikasi analisis time series ya saya hanya mencoba untuk menggunakan dua time series yang berbeda saja misalnya untuk pertama ini saya punya data awal dari satu area di sini akan saya lihat jika dalam waktu berikutnya perubahan apa yang terjadi di area ini saya kemudian punya time series data berikut seperti gambar di kanan ini ketika saya swipe nanti data sebelah kanan ini saat akan menghilang kemudian dia akan muncul lagi dan kita akan bisa melihat di mana area perubahan dari citra ini nah kita lihat di garis lingkar hijau itu saya lingkari disitulah letak perubahan baru dari area tambang ini setelah di swipe berkali-kali nah kita bisa akan kelihatan di mana nanti yang menjadi interest area nya nah pada case ini kita hanya melihat sisi perubahan yang lumayan besar ya berarti disitu sedang ada kegiatan aktivitas penambangan baru nah setelah kita menemukan perubahan tersebut apa yang selanjutnya bisa dilakukan nah nanti di slide ini kita bisa melihat utilisasinya dari hasil interpretasi tadi bisa kita lihat kita zoom in ke area yang terjadi perubahan tersebut untuk kita lakukan analysis lebih lanjut nah kita zoom in ke area tersebut lalu kita lihat ada disitu ada fitur fitur objek bumi berupa sungai ya yang bersebelahan dengan kegiatan pembukaan lahan tadi nah ini menjadi concern tersendiri untuk kita lakukan proaktif reminder ketika kita melakukan melihat seperti ini misalkan ada kondisi kegiatan yang mendekati sungai kita perlu kita pastikan seberapa jauh lagi sungai itu akan seberapa jauh sungai dengan aktivitas terluar nah ketika saya ukur keluarlah jarak sejauh 112 meteran ya nah ini bisa kita lakukan sebagai kajian awal sebagai data awal untuk disampaikan kepada pelaksana operasional di lapangan dan sebagai reminder awal untuk segera memitigasi kondisi kondisi seperti ini nah case yang lainnya kita memanfaatkan tools measurement area ya untuk melihat area yang terjadi longsor kecil dari foto udara bisa kita kalkulasi berapa luasan yang terdampak dari longsoran tersebut nah jadi dari hasil analisa seperti ini kita bisa sangat mudah dan cepat mendapatkan informasi geospasial untuk dijadikan bahan dasar sebagai analisis dan pengambilan keputusan beberapa benefits yang bisa kita dapat dari aplikasi ini adalah yaitu pertama dia sangat cepat diakses dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi spasial secara langsung tanpa harus melakukan copy data maupun instalasi software dan bisa dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun dan kebetulan di platform ini sudah dipasilitasi dengan visualisasi di hp juga ataupun di tablet jadi kita tidak perlu harus selalu berada di desktop kemudian data yang disajikan juga bisa diset time series ya dari hasil hasil akses data tadi kita bisa mencoba melakukan temuan dengan cepat mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan misalnya apa finding yang bisa didapat dari hasil dua komparasi dua data yang berbeda yang berbeda tadi misalnya contohnya seperti yang saya lihatkan sebelumnya dari finding tersebut tentu kita bisa identifikasi perkiraan masalah yang berpotensi menjadi masalah dan akan muncul nah dari situ kita bisa lakukan identifikasi untuk laporan awal menaik kondisi dan situasi awal di lapangan dengan tools measurement kita bisa lakukan juga kalkulasi secara online mau jarak ataupun luasan dengan cepat tanpa harus kita mencari data terlebih dahulu dan menginstall software terlebih dahulu data-data yang disajikan adalah time series bisa disajikan secara time series sesuai dengan aktivitas rutin yang kita lakukan untuk mengambil update setiap saat di lokasi yang dibutuhkan dengan keuntungan parameter-parameter tadi tentu saja itu akan sangat membantu kita dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan mungkin untuk projek penjelasan projek yang pertama cukup seperti itu nanti berikutnya saya akan masuk pembahasan untuk projek yang kedua baiklah saya akan masuk ke projek berikutnya yaitu mengenai online mobile mapping system yang sudah dikembangkan di PT Brokol kita lihat di slide berikut yaitu pembahasan pertamanya adalah untuk melakukan instalasi aplikasi mobile app kita bisa searching menggunakan android maupun iphone kita cari disitu aplikasi mobile app namanya artist collector nah kurang lebih bagaimana cara menginstalasinya adalah saya perlihatkan di slide berikut yaitu bisa masuk ke menu google play ataupun apple store ketikan collector access lalu download dan install nah nanti logo aplikasinya akan terlihat seperti seperti ini ya yang berwarna biru kotak putih nah kita lakukan instalasi dulu tunggu beberapa menit setelah selesai lalu kita masuk ke slide berikut untuk setting dan login aplikasinya bagaimana cara melakukan settingnya oh ya setting ini diperlukan untuk konfigurasi dan menghubungkan antara perangkat mobile apps kita dengan server GIS enterprise seperti apa langkah-langkahnya saya perlihatkan seperti berikut setelah aplikasi terinstall dengan sempurna lalu kita jalankan dia akan muncul menu seperti ini disitu kita isikan alamat portal GIS sesuai dengan konfigurasi yang sudah di jalankan lalu kemudian tahap berikutnya melakukan login login ini bisa terdiri menjadi dua tipe ada yang menggunakan loginnya built-in application ada juga yang memanfaatkan active directory di masing-masing corporate punya saya ini menggunakan login built-in aplikasi saja lalu di tahap ketiganya kita ketikan user akun yang kita miliki untuk masuk ke dalam aplikasi jika kita sudah melakukan konfigurasi dan login kita akan masuk ke menu interface di aplikasi disini kebetulan tampilan petanya adalah peta yang sudah saya setup di enterprise kita pahami dulu masing-masing komponen di aplikasi kolektor ini yaitu tentu saja nomor satu adalah map viewernya jadi dia sebagai interface utama yang menjadi navigasi utama dari aplikasi ini jadi kita bisa melakukan pergeseran dan perbesaran perkecilan seperti di aplikasi web app yang di projek pertama tadi dan kelebihannya menggunakan mobile apps map viewernya bisa kita geser dengan melakukan metode touchscreen jadi cukup enak sekali sesuai dengan kebiasaan kita menggunakan hp sehari-hari yang kedua map features jadi map features ini kita desain kita input dan kita publish di server kemudian collector bisa mengaksesnya melalui perangkat mobile phone jadi nanti kita bisa lihat kurang lebih seperti ini untuk tampilan awalnya lalu nomor tiga indikator positioning dari device yang kita gunakan disitu nanti akan muncul berapa ketelitian positioning dari sinyal yang muncul di handphone ataupun akurasi dari tools yang kita gunakan keempat adalah melakukan zoom to lokasi dimana kita berdiri jadi dia langsung ketika kita klik tombol kompas tersebut dia akan menuju ke posisi dimana device ini berada secara relatif di peta yang kelima adalah menambahkan menu menambahkan new fitur di peta nanti kita bisa lihat di slide berikutnya seperti apa cara-caranya yang keenam adalah untuk mengatur layer on off dan tool measure juga jadi di tombol titik tiga itu ada beberapa tombol menu jadi sesuai kebutuhannya nanti bisa dipilih salah satu nah dari setelah kita mengenal komponen komponen kita tentu saja harus menentukan apa yang akan kita bangun dari mobile ads ini untuk case yang saya gunakan saya melakukan perencanaan beberapa area untuk kegiatan tambang secara harian disini base map yang saya coba upload adalah strip 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 di desain ditambang ya nah jadi disitu di bencanakan mau melakukan kegiatan apa dengan masing-masing kegiatan diberi warna yang berbeda caranya adalah mengklik tombol plus yang tadi kita lihat di pengenalan komponen lalu kemudian setelah kita klik tanda plus dia akan muncul pilihan layer yang ada dan bisa kita lakukan editing nah dari pilihan-pilihan tersebut mana yang kita perlukan misalnya rencana penempatan unit atau penderi area kerja itu akan tergantung kebutuhan pada saat pekerjaan berlangsung kemudian setelah memilih fitur misalnya disitu kita tentukan area yang akan kita plot di peta tadi dari sini ada beberapa pilihan misalkan general swap general work front loading dumping point atau yang lainnya nah itu bisa dipilih salah satu sesuai dengan rencana kerja yang akan dilakukan dan kemudian plot salah satu fitur kelas tersebut setelah dipilih salah satu kemudian kita bisa lakukan start drawing di di atas base map yang sudah kita miliki dan penggambaran langsung bisa menggunakan dengan menggunakan touch screen langsung di layar hp atau tab biar lebih besar lebih enak menggunakan tablet cuman dalam kasus ini saya menggunakan hp setelah drawing selesai kita cek list confirm nah nanti drawing boundary dan unit akan terlihat di peta kolektor yang kita miliki tersebut lalu bagaimana cara mengelola data tersebut untuk melakukan updating ataupun penghapusan misalnya nah itu bisa juga dilakukan menggunakan kolektor ini caranya adalah kita memilih menu fitur layer yaitu select edit fitur lalu dia akan muncul titik-titik vertexnya nah setelah muncul di bawah itu ada beberapa tombol misalkan tombol tombol hapus vertex ataupun tombol seperti tong sampah itu nah itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kalau untuk misalnya ada vertex yang apa ya kurang sesuai saya kurangi vertex tersebut dengan menu delete vertex aja tidak perlu menggunakan tombol hapus fiturnya jika ada perubahan rencana misalkan di suatu tempat tersebut attribute nya bisa kita ganti ke attribute yang seharusnya nah setelah semua data pengelolaan data dilakukan kita bisa melakukan pengukuran luasan juga di aplikasi ini pengukuran jarak maupun pengukuran luas juga bisa dilakukan caranya itu dengan memasuki ke menu measure yang ada di tombol titik 3 sebelah kanan bawah yang kita lihat tadi di pengelolaan komponen nah setelah kita klik kemudian disitu ada pilihan unit area yang kita inginkan misalnya hektare atau meter persegi atau kilometer persegi pada umumnya untuk luasan saya menggunakan hektare saja nah setika kita sudah menentukan tools tersebut lalu kita kalkulasi area tersebut berapa hektare kemudian muncullah angka di atas hasil pengukuran dari tools measurement tadi ya oke seperti itu project yang tentang mobile mapping application baik baik saya akan mulai mengenai pembahasan tentang bio artificial intelligence development yang kami lakukan bersama teman-teman esri beberapa waktu yang lalu jadi kebutuhan pengembangan ini didasarkan hanya kepada simple saja jadi kami hanya ingin mencoba melakukan aktivitas interpretasi jalan tambang gimana caranya supaya lebih cepat efektif dan mengurangi human error jadi backgroundnya kurang lebih seperti itu nah berangkat dari situ kita melihat di acara esri UC forum di 2019 bahwa ada namanya teknologi geo AI dengan adanya pengalaman teknologi itu saya memiliki ide untuk mencoba menerapkannya apakah dapat dilakukan di aktivitas tambang di brokol secara teknis aktivitas tersebut memiliki langkah-langkah yang kurang lebih seperti ini secara ringkasnya jadi pertama-tama tetap kita memerlukan sebuah database awal sebagai inisial data ketika kita akan melakukan interpretasi menggunakan foto udara ataupun sutra satelit yang berbasiskan raster image-nya nah data awal tersebut itu diperlukan sebagai ground truth dari hasil analisis nanti jadi karena dia metode machine learning jadi kita harus membuat semacam training training data model untuk mesin dapat mengenali karakteristik objek di atas permukaan setelit ataupun foto udara data yang diperlukan yaitu data vektor dan raster foto udara nah di langkah kedua dengan algoritma tertentu kedua data tersebut dianalisis kemudian dijadikan training sampling data untuk si mesin nah nanti nanti di deep learning akan di di deep learning dilakukan perhitungan lebih mendalam dari hasil training data tadi setelah buat dirancang modelnya lalu kita terapkan ke data input citra tadi setelah diperoleh hasil klasifikasi kita lakukan refinement dan penghalusan dari data-data tersebut untuk kemudian di olah menjadi data vektor supaya kita bisa melakukan geoprocessing berikutnya nah setelah proses interpretasi menggunakan deep learning tadi dia melakukan identifikasi secara otomatis mana aja fitur-fitur yang berupa jalan sesuai dengan data training model yang disajikan tadi dalam geoprocessing ini kita akan menganalisis lebih lanjut dari masing-masing data yang sudah di ekstrak menjadi vektor nah dari data vektor itu kita kemudian overlaykan dengan data keelevasi dalam case ini saya menggunakan dam saja sebagai base map topografi nya terus masuk ke menu toolbox alert disitu ada parameter-parameter yang diperlukan untuk melakukan analisis spasialnya disini targetnya kita akan membuat alerts untuk road dengan dengan kemiringan di atas 8% dan di bawah 10 meter dengan lebar di bawah 10 meter jadi kalau misalnya ada jalan di bawah yang lebar di bawah 10 meter dia akan diberikan semacam alt sistem supaya kita dapat melakukan monitoring dimana saja area-area yang memiliki lebar di bawah 10 meter kemudian dengan parameter slope yang memiliki slope di atas 8% kita buat alert dengan menggunakan garis memanjang di sepanjang segmen jalan tersebut itu target yang ingin kita dapat dari geoprocessing task ini sekilas hasil perhitungan algoritma deep learning tadi kita coba sedikit buat summary dan menggunakan GWA ini kita dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dengan waktu yang cukup sedikit ya diperlukan dibanding dengan melakukan analisis interpretasi secara manual yang memerlukan waktu dan kemungkinan errornya juga bisa tinggi ataupun terlewat dari pengamatan si interpreter dari hasil resume GWA ini diperoleh akurasi hasil perhitungan sebesar 74% juga dibanding dengan menggunakan interpretasi secara manual dari model GWA ini kita bisa cepat mendapatkan hasil dalam jangka waktu kurang lebih satu jam setengah untuk satu areal yang seperti tadi sangat membantu sekali karena pertama dari sisi safety kita tidak harus melakukan inspeksi ke lapangan secara intensif walaupun nanti itu akan diperlukan selalu untuk validasi langsung tetapi secara gambaran luas kita akan langsung mendapatkan hasil yang cepat dan bisa kita lakukan kajian dengan efektif jadi sangat membantu sekali dengan menggunakan teknik seperti ini nah dari hasil analisis tersebut kemudian kita publish hasilnya menggunakan web apps web application builder dan bisa kita lihat disini web GIS nya menyajikan data-data hasil geoprocessing kita ini misalkan mana saja jalan segmen jalan yang memiliki 12% slope 10% dan 8% dan seterusnya mana saja jalan yang memiliki lebar 5 meter 8 meter dan seterusnya supaya nanti user dapat mengakses dan melakukan analisis secara mudah menyajikan datanya juga mudah tidak perlu copy data ataupun instalasi software nah seperti itu kajian tentang GOAI yang sudah saya coba di brokhol sekaligus juga itu sebagai projek terakhir yang saya share di kesempatan kali ini demikian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.